Hai halus Welcome back to my channel with me Mirza Kaisa Oke cuy balik lagi sama gua Mirza ya Halo siapa yang kangen sama gua ayo ayo siapa ya oke jadi gua nih baru video lagi setelah yang kemarin ya cuy jadi ini memang keadaan gua lagi kurang enak banget dan belum sempat lagi live streaming lagi cuy nanti udah fix full sehat kita ajar lagi live streaming ya Oke nih video bentaran aja cuma sedikit ngasih pengumuman buat kalian para player pubg yang menggunakan iPhone ya cuy ya nah nih hari ini tanggal 20 September tadi ya pagi dari jam 8 itu udah keluar yang namanya Yus 13 resmi sebenarnya 13 sudah keluar yang beta-betanya kemarin udah ada banyak juga dari kalian yang udah coba dan ada juga sih ngasih toko gua Bang jangan di-update katanya ada begini dan karenanya gua mati pokoknya orangnya yang penasaran ya udah tadi pagi itu langsung gua update cuy ya itu update dan gua langsung buka fitur-fiturnya ternyata fitur-fiturnya memang bagus cuy cuman buat begitu gua buka pubg ya cuy ya awalnya gua nggak nyadar ya itu gua ngebuka pubg lagi itu memang jadi bagus gitu sih handphone gue jadi nggak panas nggak seperti biasanya gitu tapi nih hati-hati buat kalian para player pubg ataupun game-game battle royale lainnya yang menggunakan tiga jari sampai empat jari jangan update yus kalian kios 13 karena apa ini ada bug yang yang seperti ini cuy ya nih gua jelasin eh lengkapnya kayak gini nih ya Oke cuy jadi eh seperti begini ya jadi untuk tampilan ios 13 itu sebenarnya udah oke udah paling oke diantara ios-ios yang sebelumnya jadi dia ada eh sekilas ya ada dark mode gitu ya cuy jadi dia bisa warnanya hitam gitu kan terus ya ini Wi-Fi jadi saat pesan kita lagi main game kita mau pindah jaringan Wi-Fi nah ini sudah ada pilihannya sebenarnya fiturnya udah bagus ya dan ini ini sebenarnya di Android udah jadi kapan abad mana gitu Cuma karena ini ada dia jadi heboh heboh gitu kan mentang-mentangnya di heboh dan terus juga ini ya Widget Widget nya ada shortcut gitu jadi kayak hey Siri DSLR selfie jadi dia langsung ngecapture gitu kan terus juga nah inilah adalah bisa kalian cek-cek di tips gitu kan terus juga dia meningkatkan performa cepetnya kayak gimana kan terus ya baguslah pokoknya terbitatnya pun juga oke gitu semakin oke terbitat semakin responsif gitu Cuy enggak usah tekan lama-lama juga terbitasi juga udah oke gitu karena cuman yang jadi masalah nih buat aduh sorry buat kita para player PUBG ini ini fatal banget banget cuy seri fatal banget karena ya gua bermain tiga jari dan lebih fatal lagi kalau misalkan kita bermain empat jari ya yang lebih fatal sebenarnya tiga jari dan kentara banget ini ini bagi seperti ini Oke sorry ini keluar ya gua kecilin tuh volumenya weh gua baru nyadar juga volumenya jadi bagus juga di sini ya uh Wah emang memang udah udah paling oke sebenarnya cuman nah ini yang paling bahayanya tuh itu disini men coba lihat dulu dan kita coba ambil senjata gimana fatalnya ya gimana fatalnya nah seperti ini gua disini bermain tiga jari medis ini pakai kontrol yang empat jari cuy ya jadi kalau misalkan kita ngel ini nah itu lihat di atasnya itu ada apa apa itu pop-up apa ini men astaga gangguan nah ini gangguan itu kalau kita lagi nembak tetap kita lagi misalkan ala combat gimana lagi tuh tuh dia tembakan pun jadi ikut berhenti gitu cuy ini gue pakai empat jari ya pakai settingan empat jari nah itu Aduh nih meskipun gua ganti ke kontrolnya ke kontrol yang tiga jari ya nah ini tiga jari gua pakai tiga jari jadi scope disini ke pick up disini juga ya tetap set nah itu cuy ya agak bisa diakalin sih sebenarnya jadi gitu gua nembak jangan terlalu nafsu cuman kan kadang kita kalau misalkan ketemu men-temen sama orang gitu kan lagi combat panas-panasnya gitu kan ini ketekan sedikit itu fatal di kita harus ada perasaan sekarang kalau mau main pakai use 13 ini cuy puluh itu bahaya bahaya itu men bahaya itu langsung berhenti itu di pergerakan itu langsung berhenti nah langsung berhenti ini cuy gitu cuy aduh jadi aduh gimana ini buat para master master iOS gua minta sarannya gimana cara ngilangin sih yang begitu tuh Nuh yang begitu-begitu tuh ya itu nggak tahu namanya apa gua sebutnya pop-up clipboard ya keadaan yang tahu karena gua ngepost digi juga eh masuk ke setting katanya terus dari si accessibility voice you voice Zoom nya gua udah coba di ini ya di of keyboard shortcut ini juga gua coba tetap di of dan tetap hasilnya pun sama mau seperti itu ya dan ini ini pun sih shortcut ini berapa ya itu berlaku di game padahal di luar game itu hanya cocok apa ya untuk ngot aja gitu untuk not nah untuk masingin ini kalau di noskul sakit tekan tiga itu memang bagus fungsinya Insya kalau kita ketik-ketik nih si fungsi yang tadi itu buat ngetik-ketik gimana sih ngetik tuh eh ngetik gimana ngetik eh ini ngetik nah nah kita ngetik kita ngetik ini ya kita nge ini set ngeblok nah ini enak tuh cuy ini bisa ngecopy di sini ya terus kita bisa ngepaste bisa nge-undo di sini memang itu fungsinya jadi lebih bagus gitu dan cuma kalau di kita dipakai dunia game kacau men kacau sumpai di gua minta tolong buat kalian semua gimana eh mengatasinya cuy aduh karena gua pusing banget Oke nah seperti itu kendalanya kalau misalkan kita update yos ke-13 itu cuy ya jadi buat kalian-kalian yang punya solusinya nih ya aduh gua bener-bener pengen tahu gimana cara ngilangin tuh sih apa tersebutannya clipboard pop-up clipboardnya itu buat copy paste yang kayak gitunya cuyuruh tolong dong ini gimana cara ngilangin ini jadi gua udah matang-matik juga tetap nggak bisa ya cuy jadi ya Oke mulai sekarang mungkin kalau ini nggak bisa dihilangin juga ya terpaksa gua harus membiasakan main berapa ya tiga jari setengah mungkin ya tiga jari setengah gitu ya terus juga ya mungkin kalau nggak downgrade lagi lagi cuma kalau aduh malas banget harus nge-backup data-data jadi mungkin ini aja buat kalian yang belum upgrade janganlah ya ya menurut gue jangan aja kornya ini ada sedikit mengganggu begitu cuy ya namun itu sekitarnya video dari gue cuy ya cuy ya masih kurang enak nih gua buat ngomong di depan kamera ya aku jangan lupa dan keras wajar pada waktunya hormati gurumu sangat temanmu itulah tanya kau menurut-menurut selamat menurut-menurut